Selamat datang di Enslab TV, berikut ini adalah kata-kata motivasi dari Robert T.K. Yusaki bagian 3. Pastikan kamu subscribe channel ini jika kamu suka video seputar pemberdayaan diri. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi bagi kamu yang baru mulai maupun yang sedang menjalankan usaha atau bisnis. Selamat mendengarkan. Saat Anda menjadikan penghasilan pasif dan pendapatan portfolio sebagai bagian dari hidup Anda, hidup Anda akan berubah. Kata-kata itu akan menjadi daging. Anda akan membuat beberapa kesalahan, tetapi jika Anda belajar dari kesalahan itu, kesalahan itu akan menjadi kebijaksanaan dan kebijaksanaan sangat penting untuk menjadi kaya. Saya menemukan begitu banyak orang yang berjuang, seringkali bekerja lebih keras, hanya karena mereka berpegang teguh pada ide-ide lama. Mereka ingin segala sesuatu menjadi seperti mereka. Mereka menolak perubahan. Gagasan lama adalah tanggung jawab terbesar mereka. Ini adalah kewajiban hanya karena mereka gagal untuk menyadari bahwa sementara ide atau cara melakukan sesuatu itu adalah aset kemarin. Kemarin hilang. Pilihanmu menentukan nasibmu. Luangkan waktu untuk membuat yang benar. Jika Anda melakukan kesalahan, itu tidak masalah. Belajar darinya dan jangan membuatnya lagi. Masa depan Anda diciptakan oleh apa yang Anda lakukan hari ini, bukan besok. Filosofi orang kaya dan orang miskin adalah ini. Orang kaya menginvestasikan uang mereka dan membelanjakan apa yang tersisa. Orang miskin membelanjakan uang mereka dan menginvestasikan yang tersisa. Semakin saya berisiko ditolak, semakin baik peluang saya untuk diterima. Jika Anda menyadari bahwa Anda adalah masalahnya, maka Anda dapat mengubah diri sendiri. Mempelajari sesuatu dan menjadi lebih bijaksana. Jangan salahkan orang lain atas masalah Anda. Pekerja bekerja cukup keras untuk tidak dipecat. Dan pemilik membayar cukup sehingga pekerja tidak akan berhenti. Salah satu hal paling bodoh yang harus dilakukan adalah berpura-pura kamu pintar. Ketika Anda berpura-pura pintar, Anda berada di puncak kebodohan. Jika Anda ingin bebas secara finansial, Anda harus menjadi orang yang berbeda dari Anda hari ini dan melepaskan apapun yang menghambat Anda di masa lalu. Cari tahu di mana kamu berada, ke mana kamu pergi, dan bangun rencana untuk sampai ke sana. Orang-orang terkaya di dunia membangun jaringan. Semua orang dilatih untuk mencari pekerjaan. Saya khawatir bahwa terlalu banyak orang terlalu fokus pada uang dan bukan pada kekayaan terbesar mereka, yang merupakan pendidikan mereka. Jika orang siap untuk fleksibel, tetap berpikiran terbuka dan belajar, mereka akan tumbuh lebih kaya dan lebih kaya melalui perubahan. Jika mereka berpikir uang akan menyelesaikan masalah, saya khawatir orang-orang itu akan mengalami kesulitan. Ada orang yang membuat sesuatu terjadi, ada yang menonton sesuatu terjadi, dan ada yang mengatakan apa yang terjadi. Kebanyakan orang ingin semua orang di dunia berubah sendiri. Biarkan saya memberitahu Anda, lebih mudah mengubah diri sendiri daripada orang lain. Ketika Anda sampai pada batas-batas dari apa yang Anda ketahui, sekarang saatnya untuk membuat beberapa kesalahan. Mulai dari yang kecil, dan bermimpilah besar. Emosi adalah apa yang membuat kita menjadi manusia, jadikan kami nyata. Kata emosi adalah singkatan dari energi yang bergerak. Jujurlah tentang emosi Anda, dan gunakan pikiran dan emosi Anda untuk kebaikan Anda, bukan terhadap diri Anda sendiri. Keterampilan membuatmu kaya, bukan teori. 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 Keterampilan membuatmu kaya, bukan teori.